Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, sekte roh kekosongan sekarang berada dalam kekacauan. Di depan Aula Suling, pelakat dengan ukiran tiga karakter, sekte suling, diinjak-injak oleh mereka dan diganti dengan pelakat yang terbuat dari emas murni dengan tiga karakter sekte dewa jahat yang diukir dengan emas. Gambar ini, pelakat yang terbuat dari emas murni berbawa 10.000 kg dan digantung di depan Aula Suling, sehingga bersinar dengan momentum yang luar biasa. Tapi sayang sekali, pelakat ini hanya digantung beberapa bulan. Pejuang independen ini awalnya berpikir bahwa dengan mengikuti sekte dewa jahat, mereka dapat dengan kuat mendominasi seluruh wilayah tengah. Pada akhirnya, sekte dewa jahat naik dengan kecepatan meteor dan jatuh dengan kecepatan meteor. Hanya saja, prajurit independen pada awalnya tidak dibudidayakan oleh sekte dewa jahat, dan mereka tidak setia kepada sekte dewa jahat. Selama periode ini, tidak hanya ada satu atau dua prajurit yang melarikan diri dari sekte suling. Pada awalnya, para tetua di sekte dewa jahat masih menahan mereka, tetapi bahkan para tetua pun melarikan diri dan hanya menyisakan segelintir prajurit. Di Aula Suling, Cui Yun sendirian dan di sampingnya ada dua wanita yang telah menutup enam inderanya. Salah satu dari dua wanita itu adalah Loyan dan yang lainnya adalah Kekasih Osiang. Keduanya memiliki tubuh yin ungu. Karena jumlah tiga orang tidak cukup. Cui Yun telah menutup ke enam indera mereka melalui metode rahasia ini. Budidaya mereka telah mencapai tahap tengah alam pelilahi. Pada saat ini, Cui Yun terbaring lemah di kursi naga besar. Menatap kosong ke segala sesuatu di depannya dengan ekspresi kegilaan di matanya. Beberapa bulan yang lalu, dia masih mengalami mimpi indah. Ketika kerajaan surga dan kejahatan menguasai seluruh wilayah tengah. Ayahnya yang menjadi pemimpin kerajaan dewa dan dia akan menjadi putra mahkota kerajaan dewa jahat. Setelah kerajaan dewa jahat didirikan, itu akan menjadi penyatuan wilayah tengah untuk selamanya. Dan tidak ada seorang pun di wilayah tersebut yang dapat menandinginya. Sayangnya, mimpi tersebut terlalu singkat. Seolah-olah benar-benar seperti mimpi. Setelah terbangun, dia terkejut menyadari betapa naifnya dirinya. Pada saat ini, Cui Yun juga menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa Loseng bukan hanya musuh pepujutannya, tetapi juga musuh pepujutan ayahnya. Namun, meskipun wilayah tengah sangat besar, tapi dia tidak punya tempat untuk pergi. Namun, untuk para pejuang independen, itu masih bisa tetap bisa melakukannya. Lagi pula, ada terlalu banyak pejuang independen di sekte dewa jahat. Jadi cukup sulit bagi aliansi bisnis dunia dan yundian untuk menemukan mereka. Tapi dia, Cui Yun, adalah putra Cui Si. Dia adalah seorang jenius tingkat dewa. Semua orang tahu prinsip memberantas rumput dan akar. Belum lagi, Loseng tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan orang-orang gemuk di aliansi bisnis dunia terlihat sederhana dan jujur. Tapi semuanya orang yang cerdas kelas satu. Mungkin bagi mereka hanya butuh menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukannya. Jadi, karena dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi sebaiknya menghadapinya dengan tenang. Bagaimanapun, dia ingin membalas dendam karena Loseng membunuh ayahnya. Loseng, karena Anda membunuh ayah saya, maka saya akan membunuh adik Anda di depan Anda. Jawab Cui Yun menunjukkan sedikit kekerasan. Jika dia kalah dalam perang ini, dia kehilangan segalanya. Tetapi jika Anda membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya tidak akan memudahkan Anda. Segera beberapa sinar cahaya muncul di pintu istana Shuling secara bersamaan. Kemudian Loseng bergegas ke depan, sementara Osiang lebih cemas daripada orang lain. Dan dia juga mengikuti Loseng ke istana Void Spirit. Ketika Cui Yun melihat Loseng, dia tidak bisa menang rasa takut di hatinya. Ketakutan itu datang dari Naluri. Seperti seekor tikus ketemu dengan kucing. Saat berjuang untuk platform Senglong, Loseng menghancurkan hati seni bela diri Cui Yun. Meninggalkan Cui Yun dengan rasa takut yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Namun Cui Yun telah mempertaruhkan segalanya, menekan rasa takutnya, berpura-pura tenang, dan mencipir pada Loseng. Loseng, Anda di sini? Loseng menatap Cui Yun dengan tegas. Orang di depannya tidak memiliki syarat untuk mengatakan ini padanya. Dia memandang loyan dan wanita lain di sebelahnya. Kemudian berkata dengan suara dingin, Biarkan mereka pergi. Akan membiarkan tubuh Anda utuh. Biarkan mereka pergi. Cui Yun menunjukkan ekspresi kegilaan di wajahnya. Mimpi! Cui Yun tiba-tiba berdiri dari kursi naga besar dengan seberkas energi sejati berkedip di tangannya. Kemudian energi sebenarnya berubah menjadi garis tipis mengelilingi leher loyan dan wanita lain. Jelas benang tipis energi sejati begitu terjam, sehingga selama dia menariknya dengan lembut, ia dapat memotong kedua tubuh wanita. Meskipun Loseng mampu mempertahankan ketenangannya, tapi Auxiang tidak bisa menanya lagi. Berhenti! Auxiang meraung dan tiba-tiba bergegas menuju Cui Yun. Melihat itu, Cui Yun tersenyum jahat, memutar jari-jarinya sedikit, dan benang tipis itu tiba-tiba memencang sedikit, dan segera memotong kulit leher kekasih Auxiang, sehingga bekas darah segera mengalir dari lukanya. Melihat pemandangan ini, Auxiang langsung berhenti. Teruslah datang ke sini, saya jamin saya bisa memotongnya sebelum Anda datang ke sini. Cui Yun tersenyum tipis, matanya penuh kegilaan, karena dia akan mati, dia hanya ingin membuat kematiannya bahagia. Auxiang mengertakan gigi, mengepakan tinjunya erat-erat. Pembuluh darahnya terlihat, dia menatap Cui Yun dan bertanya, apa yang Anda inginkan? Cui Yun tersenyum tipis dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun, saya hanya ingin Anda membayar sedikit harga. Lalu saya menatap Cui Yun dengan acu tak acu, dan tiba-tiba berkata, biarkan mereka pergi dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Mendengar itu, Cui Yun tiba-tiba menciper lagi. Baru saja Anda masih menjaga seluruh tubuh saya, tapi sekarang Anda mengalah begitu cepat untuk menyelamatkan hidup saya. Loh Sen, Anda sangat mengecewakan saya. Loh Sen tidak berbicara, karena dia tidak sepenuhnya memahami pikiran Cui Yun. Faktanya selama periode ini, jika Cui Yun punya cukup waktu untuk membunuh kedua wanita itu, tapi memilih menyandra Loh Sen sampai Loh Sen tiba, jadi seharusnya dia memiliki tujuan. Apa yang Anda inginkan? Loh Sen bertanya dengan dingin. Saya seorang jenus tingkat dewa, saya baru saja menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa mengkompensasi semua yang telah hilang? Cui Yun melanjutkan, ekspresi kegilaan di matanya semakin tebal. Biar saya beritahu, Loh Sen, apa yang saya lakukan, saya hanya menginginkan nyawa mereka berdua. Ayah saya sudah terbunuh, dan sektor dewa jatah telah dikalahkan. Sekarang saya tidak punya apa-apa, jadi hidup ini membosankan. Cui Yun menunjuk jauh. Semua ini berkat Anda. Terima kasih, Loh Sen. Mata Loh Sen dingin, dan dia tidak berbicara. Wajah si Kevan, yang siusan, dan lainnya juga menjadi gelap. Mereka tahu betul bahwa mereka sekarang menghadapi situasi yang paling sulit. Mereka tidak takut dengan perkataan Cui Yun, selama mereka bisa melakukannya, mereka bisa menjanjikannya. Bahkan jika mereka bisa melewati kehidupan Cui Yun, itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, sektor dewa jatah sudah tidak ada lagi, dan meninggalkannya sendirian mungkin tidak bisa membuat gelombang apapun. Jadi tidak mungkin membalikkan situasi apapun. Tapi Cui Yun hampir gila sekarang. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Semuanya untuk balas dendam. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak punya keinginan, Anda akan menjadi kuat. Orang gila ini yang paling merepotkan, dan yang paling merepotkan adalah adik Lo Seng, masih di tangannya. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, pikiran Lo Seng juga berputar, tapi si Kevan dan yang lainnya bisa mengerti bahwa pria di depannya hanya ingin balas dendam dan ingin membunuh Lo Yan di depan Lo Seng. Tapi bagaimana cara menyelamatkan nyawa Lo Yan? Jika membunuh Cui Yun secepat mungkin, Lo Seng tidak yakin tentang ini. Bahkan jika dia sangat cepat, menggunakan ledakan gangyuan dikombinasikan dengan bakat mengejar singa awan. Dia dapat merenggut nyawa Cui Yun dalam sekecap mata? Masalahnya adalah, benang esensi sejati di tangan Cui Yun benar-benar menempel di leher Lo Yan, dan jari-jarinya hanya perlu bergerak sedikit untuk melepaskan tubuh Lo Yan. Jadi tidak peduli seberapa cepat Lo Seng melaju, dia tidak bisa lebih cepat dari orang ini. Anda terlihat sangat tenang. Cui Yun menatap Lo Seng dan tersenyum ringan. Tapi ketenangan ini dipaksakan. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat takut. Mendengar perkataan Cui Yun, Lo Seng tiba-tiba tersenyum ringan dan melanjutkan. Anda benar, saya memang takut. Saya takut Anda akan membunuh adik saya. Tapi... Tapi apa? Cui Yun bertanya. Tapi... Lo Seng tidak mengambil langkah ini saat dia berbicara dan gangjuannya sudah berlari. Tapi Cui Yun lebih waspada dari yang dibayangkan Lo Seng. Sosok Lo Seng hanya bergetar sesaat dan jari-jarinya tiba-tiba sedikit menegang. Dan benang esensi cicati langsung ditarik ke leher kedua wanita itu. Sehingga leher kedua wanita itu berlumuran darah. Lo Seng! Melihat adegan ini, O Seng juga cemas dan segera mengetikan tindakan Lo Seng. Cui Yun tersenyum tipis. Lo Seng, Apa menurut saya bodoh? Lo Seng menggetahkan gigi dan menatap Cui Yun dengan dingin. Tampaknya menyerang sekte suling adalah sebuah kesalahan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia seharusnya menemukan cara untuk menyelinap ke sekte suling secara diam-diam. Tapi Lo Seng bukanlah seorang dewa. Dia tidak dianggap dewa sama sekali. Tanpa ini, dia harus selalu mewatirkan keselamatan saudara perempuannya. Jadi dia hanya bisa mengalahkan sekte roh kekosongan terlebih dahulu. Sebaliknya, Cui Yun sedang menunggu pekerjaan. Menunggu Lo Seng datang dan berencana membunuh Lo Yan di depan Lo Seng. Dan inilah yang diinginkan Cui Yun. Pada saat ini, darah di leher kedua wanita itu terus mengalir. Perlahan membuat pakaian mereka basah. Kebuntuan di depan mereka tidak dapat dipecahkan sama sekali. Hati Lo Seng berangsur-angsur tenggelam dan semakin banyak pikiran muncul di penaknya. Tapi dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat darah di leher Lo Yan terus meluap, beberapa sosok berada ratusan juta mil jauhnya dari wilayah tengah. Di bawah langit dalam yang hampir tak berujung, ada gunung terpencil. Dengan burung-burung aneh melayang di atasnya. Sayap setiap burung aneh peterbangan. Dan lehernya sebesar seribu dunia. Faktanya ada banyak sekali makhluk yang hidup di dalam burung aneh ini. Hidup dalam damai dan bahkan ada pejuang yang berlatih di sayap burung aneh tersebut. Membuat terobosan berharap suatu hari bisa naik. Seekor burung aneh saja sudah begitu besar dibandingkan dengan gunung di belakang burung aneh ini. Tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan gunung di belakang burung aneh ini, mereka hanyalah burung kecil yang seperti pinti hitam. Tapi ketinggian gunung ini sulit diukur dengan timbangan. Belebihi batas imajinasi orang dari sudut manapun. Di atas gunung tersebut tidak mungkin bisa melihat pemandangan gunung secara utuh. Di puncak gunung ini ada beberapa orang yang duduk dengan tenang sambil memandangi ruang kacau di kejauhan. Dan orang-orang ini telah duduk di sini entah sudah berapa ribu tahun. Bagi mereka waktu terkadang berhenti, terkadang berjalan maju. Jadi bagi mereka seribu tahun mungkin hanya sekejap mata. Kemudian seorang pemuda bermahkota bulu tiba-tiba berkata, Sepertinya ada yang tidak beres. Pemandunya mungkin akan jatuh. Saya merasakannya, jika kita tidak melakukan intervensi, langkah ini akan menemui jalan buntu. Seorang lelaki tua berambut putih menganggut sedikit. Kakak kedua, maukah Anda ikut campur? Pemuda itu tiba-tiba berkata, Saya tidak akan pergi. Orang ini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang seharusnya dilindungi. Menurut saya Anda buta. Dia bukan satu-satunya yang bertarung di dunia. Tidak bisa Anda pilih. Sebaiknya Anda memilih yang lain saja. Seseorang lelaki gemuk berdiri di tebi gunung sambil menggelengkan kepalanya yang gendut dan menolak lamaran pemuda itu. Pemuda itu berkumam. Anda tidak tahu, dia sangat istimewa, apalagi pecahan surga telah jatuh ke tangannya. Kamu harus pergi sendiri. Saya malas. Pria gendut itu tetap menolak. Baiklah, saya akan pergi sendiri. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia langsung menghilang di puncak gunung. Di istana suling, waktu berlalu dalam satu tarikan nafas. Bagi Lohseng dan Auxi yang setiap tarikan nafas sangatlah menyakitkan. Belia darah yang mengalir dari leher kedua wanita itu, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Tapi kebuntuan di depan mereka tidak bisa dipecahkan. Tapi bagi Chuyun, dia merasa sangat bahagia. Dia menatap Lohseng dengan penuh minat. Dia bisa dengan jelas merasakan sakit hatinya Lohseng. Tapi semakin menyakitkan Lohseng, dia semakin bahagia. Dan inilah situasi yang dia inginkan. Jangan khawatir, kedua wanita ini pasti akan mati. Tapi cepat atau lambat. Cibir Chuyun. Bagaimanapun, Chuyun tidak membutuhkan apapun, dia hanya membutuhkan rasa sakit Lohseng. Dan itu sudah cukup. Si Kevan dan yang lainnya juga bingung. Siapa yang tahu bahwa sekte suling dan kelompoknya akan bertemu dengan orang gila seperti itu. Dan mereka tidak tahu sama sekali. Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu, cahaya redup tiba-tiba mekar di atas sekte suling. Dan menyelimuti bagian bawah sekte suling. Tapi kekuatan yang terkandung dalam cahaya itu berada di luar jangkauan dunia ini. Bahkan kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah tengah. Ketika cahaya lembut ini menyelimuti semua orang, semua orang terkecut saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa bergerak. Namun perasaan tidak bisa bergerak ini sangatlah aneh. Saat ini mereka bahkan tidak bisa mengedipkan mata. Tidak bisa bernafas. Bahkan darah mereka sudah membeku. Baik itu Cuyun, Losen, atau orang lain di istana suling. Mereka seperti patung. Berdiri diam di tempatnya. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian seseorang tiba-tiba muncul di keampaan. Gerak itu tampak seperti pemuda berusia awal 20-an. Mengenakan makota bulu yang indah. Namun memberi kesan bahwa pemuda tersebut telah mengalami perubahan selama ribuan tahun. Melihat pria itu, Cuyun menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Dan bahkan lebih mustahil lagi untuk membunuh loyan. Ketika pemuda itu muncul, dia berjalan ke arah Cuyun dengan santai. Kemudian dia mengulurkan jarinya ke arah Cuyun. Dan dengan lembut menepuk dahi Cuyun. Meskipun itu hanya sentuhan biasa dan sepertinya tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Tapi adegan selanjutnya sangat mengejutkan. Dalam sekejap, Cuyun berubah menjadi apu terbang dan menghilang sepenuhnya di depan semua orang. Adapun benang energi sejati yang awalnya diikatkan ke leher loyan dan gadis itu, secara alami juga menghilang bersama hilangnya Cuyun. Mata loseng sedikit bergedip. Dengan terkejut, dia berkata dalam hatinya. Siapa orang ini? Sangat kuat. Setelah Cuyun menghilang, pemuda itu tiba-tiba menunjukkan senyuman hangat ke arah loseng. Kemudian loseng, Auxiang, Sikevan, dan yang lainnya menemukan tangan dan kaki mereka tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Siapa anda? Sikevan bertanya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketiga pemimpin aliansi gemuk juga merasakan betapa kuatnya orang ini karena pemuda yang mengenakan mahkota bulu ini tidak ada di alam hidup dan mati, juga tidak berada di alam laut dewa. Dia seharusnya menjadi eksistensi yang lebih kuat dan sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka pahami. Namun pria itu tidak berniat menjawab perkataan Sikevan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Sikevan. Malah dia menatap loseng dengan senyum kenyal di wajahnya. Saya ingin membawa loyan pergi. Tidak mungkin. Loseng bertanya dengan dingin. Ini sudah merupakan pelanggaran bagi saya untuk membawanya pergi sekarang. Pria itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak muncul, loyan akan mati. Di masa depan tidak akan ada situasi seperti ini. Namun bagi loseng, bahkan jika orang ini sangat kuat sehingga sulit baginya untuk memahaminya. Loseng tidak akan membiarkan dia membawa loyan pergi. Dia bekerja keras untuk mengalahkan cuisi dan akhirnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengan loyan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, orang harus menjelaskan situasinya padanya. Tanpa mengatakan apapun, bagaimana dia bisa diizinkan membawa loyan pergi? Melihat mata loseng yang gigih, pemuda itu masih tersenyum bahagia dan berkata, Saya memahami suasana hati Anda, tetapi tidak ada bahaya bagi loyan untuk mengikuti saya. Ini bukan pertanyaan berbahaya. Loyan adalah saudara perempuan saya dan saya tidak akan membiarkan siapapun membawanya pergi. Jawab loseng dingin. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, Bisakah Anda menghentikan saya? Bagaimana Anda tahu jika saya tidak mencobanya? Loseng berkata dengan tegas. Dia bersikeras untuk berjalan menuju loyan. Meskipun dia terluka di lehernya, dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali dengan ke-6 inderanya tertutup. Pada saat ini, lampu merah kecil mekar dan sosok Sun muncul di sebelah loseng. Dia menatap pemuda itu dengan kaget dan kemudian berkata kepada loseng, Loseng, jangan pergi ke sana. Sebagai raja klan Yoye, kapan Sun menunjukkan ekspresi seperti itu? Meskipun dia adalah sosok seperti master dunia setengah langkah, dia telah berhubungan dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlanya. Belum lagi orang ini adalah orang kuat di atas alam laut dewa. Bahkan dewa surgawi tidak akan membiarkan dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Anda adalah gadis kecil yang bertanggung jawab atas pembunuhan di klan Yoye. Pemuda itu tersenyum sedikit dan mengangguk ke arah Sun. Setelah Sun mengambil alih raja pembantean, dia tidak tahu sudah berapa tahun dia bertahan di klan Yoye. Tapi di depan anak muda, dia masih seorang gadis kecil. Jadi waktu hidup pemuda ini melampaui apa yang loseng bisa bayangkan. Sun melirik pemuda itu dan kemudian bertanya, Loian adalah pembibing loseng dan keduanya saling melengkapi. Jadi tidak baik bagi Anda untuk membawanya pergi seperti ini. Daripada membiarkannya menderita, lebih baik pergi ke langkah terakhir dan membawanya pergi. Jika loseng memiliki kekuatan, dia akan tetap membimbing loseng mendaki gunung. Jauh pemuda itu, Sun berhenti berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran pemuda itu. Meskipun dia memiliki status tinggi di klan Yoye. Pemuda ini tetaplah seseorang yang tidak dapat dia hormati. Namun loseng tidak percaya pada kejahatan. Dia terlalu malas untuk memperhatikan percakapan antara pemuda dan Sun. Dia terus berjalan menuju loyan. Ketika dia melihat ke enam indera loyan disegel, dia merasa patah hati. Dia ingin mengungkap ke enam indera loyan. Berhenti bergerak. Pemuda itu berhenti di depan loyuseng dan mengulurkan carinya. Saya tidak ingin meninggalkan bayangan di hati seni bela diri Anda. Kekuatan Anda? Loyan mengangkat alisnya dan menatap pemuda itu. Iya, sepersepuluh juta kekuatan. Pemuda itu tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan lingkaran cahaya menyebar dari ujung jarinya. Melihat lingkaran cahaya, wajah loseng tampak serius. Apakah ini benar-benar sepersepuluh juta dari kekuatannya? Merasakan itu, loseng tidak tahu terbuat dari apa kekuatan ini dan dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi sebenarnya di dalamnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan pemuda ini, loseng hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Segera lingkaran cahaya menyebar ke arah loseng dan loseng tidak mengapekannya sama sekali. Semua kekuatan bintang dihidupkan secara bersamaan, termasuk semua kekuatan sisi naga. Dia meladak seketika. Ketika kekuatan ini pecah, ia dapat menghancurkan pegunungan dan menghentikan aliran sungai. Tapi ketika loseng menyentuh celah itu, dia menyadari jarak antara dia dan pemuda ini. Meskipun lubang ini terlihat sangat tenang dan orang-orang bahkan tidak bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tetapi saat loseng menyentuhnya, dia merasakan kekuatan yang tak tergoyakan keluar darinya. Bahkan jika kekuatan loseng meningkat sepuluh kali lipat, dia masih tidak bisa menghilangkan lubang ini. Tuar! Bukaan pertama tiba-tiba meledak, diikuti bukaan kedua, ketiga, keempat. Secara logika, kekuatan di celah ini meledak. Cukup untuk menghancurkan seluruh sekter roh kekosongan. Namun arah penyebaran kekuatan di celah itu sangat aneh. Kekuatan tidak menyebar ke segala arah, tetapi mengalir seluruhnya ke dalam tubuh loseng. Luar! Segera suara terdam lainnya keluar dengan keras dan seluruh tubuh loseng langsung terlempar dan ditembak ke arah belakang. Melewati istana suling, melewati sekte suling, melewati daratan, dan melewati kota Suhutian. Dirorong sepenuhnya oleh kekuatan ini, loseng terbang di udara dengan kecepatan lebih dari 20 kali. Lebih cepat dari kecepatan dia meledakan gangguan dan esensi sejati. Dalam waktu kurang dari beberapa nafas, loseng benar-benar terbang keluar hingga ratusan mil jauhnya. Pada akhirnya, loseng menabrak hutan lebat dan menghancurkan ratusan pohon besar. Sebelum berhenti dengan enggan, yang membuat hutan tersebut berantakan seolah-olah melihat ke bawah dari ketinggian. Tiba-tiba sebuah jalan muncul dari tepi hutan dan memanjang ke dalamnya. Di jalan setapak tersebut tampak ada batang-batang pohon yang tumbang ke tanah ke berbagai arah dan jalan ini dibacak oleh tubuh loseng. Pada saat ini, seekor musang berkepala harimau diam-diam melewati hutan. Sosok linca itu tidak mengeluarkan suara apapun. Mata binatang kecil tingkat tiga yang ganas ini hanya tertucu pada loseng untuk menarik nafas dan kemudian diam-diam tersembunyi jauh di dalam hutan. Karena aura yang dipancarkan loseng bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Loseng yang terbaring di hutan masih tidak bisa menahan keterkecutan di hatinya. Apakah kekuatannya hanya sepersepuluh juta? Jika seluruh kekuatannya meledak, bukankah dia akan mampu menghancurkan dunia ini hanya dengan beberapa gerakan? Bahkan kekuatan di lubang itu sekarang hanya menjatuhkan tubuh loseng. Jika kekuatan itu tidak berdampak merata pada tubuhnya, bahkan dengan tubuh senjata abadinya tidak akan ada kemungkinan untuk menahannya. Saya khawatir loseng akan meledak sampai mati. Tapi mengapa keberadaan seperti ini muncul di sini? Mengapa loyan harus dibawa pergi lagi? Memikirkan hal ini, loseng tidak dapat memahaminya. Sekarang ada keheningan di aula sete suling. Si Kevan, Yan Yue San, dan yang lainnya memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka saat ini. Karena orang yang muncul entah dari mana hanyalah sebuah keberadaan seperti monster super. Tapi prajurit hanya bisa diintimidasi oleh kol yang kuat. Pemuda di depan mereka jauh di luar imajinasi mereka. Sama seperti manusia yang dikurung. Ketika loseng pertama kali datang ke benua naga laut, loseng ada di hati tutulu. Dan dia adalah keberadaan seperti dewa sejati. Hal yang sama juga terjadi pada pemuda di depannya. Di mata si Kevan dan yang lainnya, dia seperti dewa sejati. Jadi ketika mereka melihat pemuda itu, semua prajurit di istana Rokot Kosongan memiliki ekspresi kagum di mata mereka. Mereka bahkan tidak berani mengambil nafas tanpa berani berbicara. Sebaliknya, pemuda ini sangat santai. Dia tersenyum pada semua orang, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan, mungkin 3 persepuluh juta kekuatan tadi. Dan itu adalah hal yang besar untuk mengendalikan kekuatan dalam jarak seperti itu. Jadi itu adalah hal yang cukup sulit. mendengar kata-kata pemuda itu, hati semua orang berkedut dan berpikir, monster macam apa ini? Pemuda itu tidak berkata apa-apa saat melihat semua orang. Sebaliknya, dia berkata kepada si Kevan, Anda terlihat gugup? Si Kevan memasakkan senyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Itu bagus. Ijinkan saya mengatakan bahwa saya orang yang baik. Bagaimana saya bisa membuat orang merasa gugup? Pemuda itu berkata pada diri sendiri lagi. Si Kevan tidak tahu harus bertertawa atau menangis, tapi dia berkata bahwa kebaikan bukanlah apa-apa. Ini seperti binatang buas yang sangat besar, yang sangat kecil bagi anak manusia. Bisakah anak manusia merasakan kebaikan? Tidak, saya mendorong anak itu terlalu jauh kali ini. Kembalilah ke sini. Pemuda itu mengelurkan tangannya ke arah pintu masuk Aula Sulin dan dengan ringan meraihnya di udara. Merasakan ketertarikan yang tak terlihat di depannya dan loseng yang berada ratusan becaunya. Baru saja memanjak dan tiba-tiba merasa bahwa dia diselimuti oleh kekuatan yang tak disengaja. Kemudian, dia melayang di udara tanpa sadar dan kemudian bergegas menuju sekti suling. Setelah beberapa tarikan nafas, dia berdiri tegas di Aula Sulin lagi sehingga loseng memiliki perasaan yang sangat tidak nyata. Pria muda itu tersenyum ringan pada loseng dan bertanya, bagaimana perasaan Anda? alis loseng terangkat. Alis loseng terangkat. Bagus sekali. Kalau begitu, saya akan membawa loyan pergi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berjalan menuju loyan. Tunggu! Loseng berkata dengan cemas. Pemuda itu kembali menatap loseng dan bertanya, Apalagi, Anda tidak bisa menghentikan saya. Loyan dan saya sudah lama berpisah. Bisakah Anda membantu saya membuka saya ke loyan? Biarkan saya memberitahunya beberapa patah kata. Di bawah kesengajaan kekuatan yang sangat besar, loseng akhirnya memilih untuk menyerah. Bahkan jika kekuatan loseng meningkat seratus kali, seribu kali, tidak mungkin untuk bersaing dengan pemuda ini. Dan loseng masih mengenal dirinya sendiri. Lebih penting lagi, loseng tidak merasakan kebencian apapun pada pemuda ini. Jika dia ingin membunuhnya, loseng akan mati ribuan kali dalam waktu singkat ini. Tapi dia hanya menunjukkan kekuatannya yang kuat, bahkan menyelamatkan nyawa loyan. Adapun alasannya, loseng akan menanyakan sun tenanti. Pemuda itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya akan memberi Anda waktu sebatang dupa. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk alis loyan. Hanya untuk melihat mulut hidung, mata loyan, telinga, kemudian seluruh bagian tubuhnya bersinar dengan caya redup, kemudian sekel loyan dilepaskan oleh pemuda ini dalam sekejap. Melihat betapa mudahnya, dia membuka enam sekel kesadaran, alis ketiga pemimpin aliansi tidak bisa menandiri untuk tidak melompat, karena metode ini telah luar biasa. Bagaimanapun, penyekilan enam kesadaran adalah metode rahasia kultivasi. cuisi telah menguasai metode rahasia ini dan aliansi bisnis dunia juga telah menguasainya. Namun, metode rahasia ini akan memiliki beberapa efek yang tidak terduga di hati jantung seni bela diri, dan itu juga cukup merepotkan untuk digunakan. Jadi, aliansi bisnis dunia jarang menggunakannya. Lagipula, tidak ada gunanya menggunakan metode ini untuk membawa beberapa prajurit alam pil ilahi ke aliansi. Tetapi, karena formasi dewa iblis surgawi, metode rahasia ini sangat cocok untuk juisi. Proses menyegel enam indera sangat merepotkan dan membuka blogger enam indera juga sangat rumit. Jika mereka mengambil kembali loyan, mereka mungkin harus menggunakan sejumlah cara dan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk peran lahan buka sekel tersebut. Tapi, pemuda itu hanya mencintikan tangannya dan dengan mudah melepaskan ikatannya dengan beberapa gerakan. yang sungguh membuat mereka tidak bisa dipercaya. Segera kelopak mata loyan bergerak sedikit dan matanya tiba-tiba terbuka dengan ekspresi kebingungan di pupilnya. Bagaimanapun, dia telah disekel selama lebih dari dua tahun. Meskipun dia telah berlatih terus-menerus selama dua tahun ini, seluruh tubuh dan pikirannya berada dalam keberadaan tertutup. Jika mereka adalah pejuang yang berusia lebih dari seratus tahun, mereka mungkin tidak akan memiliki banyak masalah. Lagipula, sangat umum bagi para pejuang untuk berlatih dalam pengasingan selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun selama mereka memiliki umur yang panjang. namun, loyan masih muda. Dalam hidupnya yang singkat, dia telah menghabiskan hampir sepersembilan waktunya di dalam segel yang memang akan berdampak negatif pada tubuh dan pikirannya. Jadi, dia membeku sesaat dengan kebingungan di wajahnya. Melihat lingkungan asing di depannya dan wajah-wajah asing, pikiran kecilnya dipenuhi dengan keraguan. Tiba-tiba, sosok yang dikenanya muncul di matanya dan kemudian wajah oval kecilnya penuh dengan keterkejutan. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan berteriak pelan. Kakak! Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.